Saudara, sejak bulan Mei hingga Agustus 2022, Satreskim Polresta Barelang berhasil menindak 6 kasus perjudian di Kota Batak. Sebanyak 21 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan tindak kasus perjudian ini dilakukan pada 28 Mei, 3 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus, 20 Agustus, dan 21 Agustus 2022 di 6 lokasi berbeda. Semua pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Tanggal 18 Agustus 2022 lalu, polisi menangkap 4 warga yang sedang berjudi Kartu Song di wilayah Batu Ampar. Setelah itu, tanggal 20 Agustus 2022, Satreskim Polresta Barelang menggerak gelanggang permainan di Kampung Aceh Muka Kuning dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dalam penggerbakan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 18 unit mesin gelper serta sejumlah uang. Sementara pada 21 Agustus 2022 kemarin, polisi kembali melakukan penggerbakan judi bola pingpong di Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja. Dalam penggerbakan ini, polisi menangkap 4 orang tersangka yang berperan sebagai pemilik bandar dan wasit. Dari arena judi pingpong ini, polisi menjadikan mesin judi bola pingpong sebagai barang bukti. Ada gelper, ada song, ada togel, ada pingpong, ada berapa jenis perjudian itu. Ini sebagai instruksi dan perintah daripada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Kepri untuk menindak segala bentuk jenis perjudian yang ada di Barilang ini, khususnya di Kota Batam. Sebagai kapasitas Barilang, saya menindaklanjuti daripada instruksi itu. Jadi saya harapkan, saya imba kepada warga masyarakat Kota Batam, termasuk para wartawan sekalian, apabila mendapati wilayahnya atau daerahnya ada praktek perjudian di situ, silakan dilaporkan kepada kita. Nugroho menambahkan, sesuai dengan atensi Kapolri dan Kapolda Kepri, polisi akan menindak segala bentuk perjudian di Kota Batam. Untuk itu ia meminta kepada masyarakat, jika melihat dan mengetahui adanya perjudian, untuk segera laporkan ke pihak kepolisian. Demikian alusius Andi Wardanao melaporkan dari Batam.